Real Madrid akan bertemu Al-Hilal di final Piala Dunia Antarklub 2022, ini setelah El Real susah payah mengalahkan wakil Mesir Al-Ali 4-1. Pada pertandingan semifinal yang dihelat di Prince Molay Abdelah Stadium, gol-gol Madrid dibuat Vincius Junior, Federico Valfade, Rodrigo, dan Sergio Arribas, Al-Ali mencetak gol hiburan lewat penalti Ali Ma'alu. Madrid berhak atas tiket final Piala Dunia Antarklub 2022 dan bertemu Al-Hilal di stadion yang sama. Madrid yang tampil tanpa sejumlah pemain intinya seperti Thibaut Courtois, Ferlan Mendy, Eder Militao, dan Karim Benzema bermain agresif sejak menit awal. Mereka menekan pertahanan Al-Ali tapi beberapa kali kesulitan menciptakan peluang emas di pertahanan Al-Ali. Al-Ali mendapat peluang di menit ke-19 lewat Mohamed Serif namun tembakannya masih melayang di atas mistar. Peluang emas pertama Madrid tercipta di menit ke-28 kala Vincius Junior mendapatkan bola terobosan dari Rodrigo. Namun, sudut tembakan terlalu sempit sehingga bola melebar. Al-Ali menyerang sisi kiri pertahanan Madrid yang ditempati Eduardo Camavinga, yang sejatinya berposisi sebagai gelandang dan beberapa kali mampu merepotkan. Tapi, babak pertama ditutup dengan keunggulan Madrid 1-0 lewat gol Vincius di menit ke-43. Lini belakang Al-Ali gagal menyapu bola dan direbut Vincius yang menuntaskan lewat sepakan chip ke gawang Mohamed El Sinawi. Masuk di babak kedua, Madrid langsung menggandakan skor di menit ke-47, Federico Valfade mencatatkan namanya di papan skor setelah menendang bola hasil rebound sepakan Rodrigo. Madrid hampir mendapatkan gol ketiganya 2 menit kemudian andaikan sepakan voli Vincius tak melayang di atas mistar. Al-Ali mendapat penalti pada menit ke-65 setelah Hussein El Sahad dijatuhkan Camavinga, eksekusi Ali Ma'alul mengecoh Andri Lunin dan bola mengarah ke pojok atas gawang. Al-Ali juga nyaris menyamakan skor andaikan Mohamed Magdi tak menembak bola ke atas mistar dari jarak dekat di menit ke-68. Al-Ali justru menekan Madrid di 15 menit terakhir laga guna menyamakan skor, Madrid harus kerepotan untuk mengadang serangan tim Mesir tersebut. Madrid mendapat penalti pada menit ke-84 setelah Vincius dijatuhkan di kotak terlarang. Laga sempat tertunda beberapa menit karena Wasid harus melihat VAR sebelum memberikan tendangan 12 pas kepada Madrid. Sayangnya, eksekusi Modric gagal karena El Sinawi mampu membaca arah bola. Madrid menambah gol ketiga dari Rodrigo pada menit ke-91. Pemain Brazil itu mendapat umpan tumit Dani Cebalos dan menuntaskan lewat chip melewati keeper. Pemain pengganti Sergio Aribas memastikan kemenangan 4-1 Madrid lewat sepakan terukur di menit ke-98. Real Madrid akan bertemu Al-Hilal di final yang sebelumnya menyingkirkan Flamengo dengan skor 3-1. Terima kasih telah menonton!